Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di sebuah indekos di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera pengawas. Para pelaku memanfaatkan sepinya situasi saat para penghuni kos dan warga sekitar tengah tertidur rela. Satu udit sepeda motor yang terparkir di depan sebuah indekos di Jalan Karet, Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi incaran empuk kawanan pelaku curang mor. Tidak adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang memudahkan para pelaku saat beraksi. Hanya dalam hitungan detik, motor jenis metik gerai di bawah kapur para pelaku. Pelaku diduga berjumlah sekitar enam orang berponcengan tiga sepeda motor yang beraksi dengan melakukan sweeping ke dalam permukiman warga. Memang motor yang tidak dikunci atau bagaimana Pak? Kunci. Di kunci setang. Di kunci setang ya? Kurang pengamanannya aja. Kurang pengamanannya ya? Kurang pengamanannya ya? Kurang dirantai atau bagaimana. Iya. Emang di sini sering terjadi hilang motor ya Pak? Apa gimana Pak? Sering. Khawatir nggak apa sih dengan keamanan? Kalau gitu Pak, sering hilang gitu Pak? Ya khawatir sih khawatir. Tapi gimana? Iya. Karena cuma ngandangin total doang. Berbekal video rekaman CCTV yang kini viral di media sosial, pelaku pun digabarkan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Abang. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian lebih bagi kita semua agar selalu waspada dan gunakan kunci pegaman tabahan saat memarkirkan kendaraan. Dari Jakarta Pusat, Raniston, Sanjaya Anyus melaporkan.